Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini Dan marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT Karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua Sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini Baiklah, Bapak harap semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Tidak apa-apa apabila mengikuti pembelajaran sambil ngeteh, ngopi, nyemil sedikit Tidak apa-apa, tidak bermasalah Asalkan kalian mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak sampaikan Karena walaupun kita dalam kondisi COVID-19 hari ini Kita masih belajar seperti biasa Ingat, dan juga penilaian juga masih seperti biasa Absen tetap terus berjalan Nilai tugas dan lain-lain masih tetap berjalan Oke, jadi Bapak sarankan gunakan headset Dan juga tidak jauhi ke tempat keramaian Agar bisa mendengar suara Bapak ini lebih jelas Oke, harap suara Bapak ini jelas ya Baiklah, jadi disini kita akan memasuki materi Permasalahan dan cara memperbaiki VLAN Nah, jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari Cara mengkonfigurasi VLAN Cara mengkonfigurasi, men-setting VLAN Membuat jaringan VLAN Melalui aplikasi Cisco Packet Tracer Dan kali ini kita akan menilih permasalahan dan cara memperbaiki VLAN Jadi, VLAN ini juga terkadang bermasalah ya Dan juga ada cara memperbaikinya Nah, baiklah, jadi kita akan bahas satu persatu dari kedua materi ini ya Halo, materi pertama itu kita akan membahas tentang permasalahan pada VLAN VLAN, permasalahan VLAN Salah ini Pada hardware Oke, permasalahan VLAN pada hardware Nah, jadi disini permasalahan VLAN ini pada hardware perangkat kelas maksudnya Itu dari komputer, switch, kabel UTP, konektor kabel UTP, dan susunan kabel UTP-nya Oke, ya, dan nanti Bapak akan sebutkan lagi Nah, jadi disini adalah komputer Untuk membuat VLAN itu kita akan membutuhkan komputer Jadi, ya, pastikan komputernya itu memang bisa dioperasikan Nah, apabila komputernya tidak bisa dioperasikan Maka jaringan VLAN ini tidak akan bisa terbuat Ya, tentu saja tidak akan bisa terbuat Oke Nah, yang kedua itu adalah switch Ya, switch itu adalah komponen untuk penyambung Ya, apa istilahnya itu pihak ketiga ya Atau perantara untuk jaringan VLAN tersebut Untuk ke komputer lain ya Apabila kalian bingung tentang VLAN itu seperti apa Eh, switch itu seperti apa Tinggal kalian cari di Google Nah, ini Nintendo Switch Langkat Switch Ini Nintendo Switch Nah, ini switch ya Tadi salah, itu bukan switch Tapi itu adalah Nintendo Switch yang lain ya Nah, ini adalah switch yang biasa kalian lihat di lab komputer DTKJ Yang di belakang sudut yang banyak itu lampunya Ini adalah switch Nah, jadi untuk membuat VLAN itu Kita membutuhkan switch ya Membuat LAN, jaringan LAN, MAN, terkadang juga menggunakan switch ya Switch, hub, dan lain-lain ya Oke Jadi, dipiksa disini apakah switch ini berfungsi atau tidak Apakah masih bisa digunakan atau tidak Apakah lampu-lampunya ini hidup semua Atau berkerja dengan baik atau tidak Ini kan ada lampu nih Disini Disininya ini ada lampu nih Oh, kecil juga nih Kalau kalian bisa lihat itu ada lampu Yang disini ini ada lampu nih Seharusnya ada lampu Disini ada lampu Nah, ini slotnya banyak ya Slotnya nanti bisa kita masukkan sesuai sejajar Seperti itu ya Oke Nah, jadi dilihat dulu dari perangkat Keras ya Apakah sudah benar Switchnya apakah sudah bisa digunakan Memang berfungsi dengan baik atau tidak ya Apabila sudah benar Dan kita cek lagi Itu pada di kabel UTP Di kabel ya Nah, kabel itu unshielded twisted pair Oke Unshielded twisted pair Oke, kabel UTP Seperti apa kabel UTP? Nah, itu kabel UTP itu seperti kabel LAN Yang biasa kalian sebut itu ya Kabel LAN ya Kita cari saja disini kabel UTP Nah, ini kabel UTP ya Kabel UTP ini yang dalamnya itu serabut ya Kayak banyak warna Ya Ada berapa warna? 2, 4, 6, 8, 10 ya Ada 10 warna 2, 4, 6, 8 8 warna Nah, ini Itu ada merah kuning Biru putih ya Ada hijau Ada coklat ya Orang Nah, ini kabel UTP Oke Nah, kabel UTP ini kan ada 2 jenis Ya Crosshair dan Apa tuh? Satunya Strike Oke Ini harus kalian pahami Karena kabel UTP ini Sangat sering sekali digunakan Di jaringan di mana-mana Ya, di kantor Ya, di hotel Manapun itu Biasanya Suka masih menggunakan kabel UTP Oke Ini Tuh Ya Kabel UTP Jadi jangan tidak tahu Jadi kalau kalian ditanya Kabel UTP itu kabel apa ya Inilah kabel LAN yang kalian sering sebut ya Ini kabel UTP Nah, ini yang kepalanya ini Ini namanya Apa ini? Nah, itu nanti kita jelaskan Nah, setelah dari situ Nah, kabel Konektor Kabel UTP Nah, konektor Nah, kalau sudah benar Susunan dari Apa? Dari kabelnya itu tidak bermasalah Tidak ada masalah Nah, itu yang kalian lihat Itu adalah Konektor Biar lebih jelas disini Kita tulis aja coba Konektor kabel UTP Nah, inilah konektornya ya Nah, pastikan konektornya itu Tidak bermasalah Cuma jarang sekali Kalau konektor ini bermasalah ya Kecuali kalau misalkan Konektornya itu sudah lama sekali Ya Sudah lama sekali Biasanya kalau Suatu kabel jaringan Itu kalau Yang bermasalah itu jarang Sekali itu Ini konektor UTPnya ya Yang bermasalah Tetapi kebanyakan itu kabel ya Suka patah tengah Suka Kuningannya itu Tidak sampai ke ujung Jadi harus memang Benar-benar teliti Dalam pembuatan jaringan ya Jadi Yang pasti dilihat itu adalah Kabel ya Kalau konektor ini jarang sekali ya Kerusakan pada kabel konektor ini Apa maksudnya Konektornya itu Rusak ya Jarang sekali itu ya Oke Selanjut Nah, itu Susunan kabel UTP Nah, ya mungkin Ini adalah susunannya Yang salah ya Yang seharusnya Strike Jadi Crosshair Ataupun sebaliknya Ataupun Ngacak ya Ya Ataupun ngacak Ini susunannya ya Nah, ini Cung kabel ya UTP Strike Crosshair Ini Kabel strike Cross Ya Itu ujungnya Ini harus benar-benar Nyambung Dan satu Dan ini ada Coklat Coklat Putih coklat Ijau Biru Putih Biru Nah, ini harus sama Harus sesuai Ya Apabila kalian membuat jaringan Tidak sama Ya Itu maka Mengakibatkan Dianya Suka Tidak Menyambung Ya Suka Tidak Masuk Ya Tidak connect Oke Baiklah Kalau dari segi permasalahan VLAN Dan pada hardware itu Ya seperti ini Dan mungkin masih banyak lagi Yang kemarin bisa kalian lihat Ya Nah, jadi disini Kita lanjut Kita ada permasalahan Pada VLAN Dari segi software Nah, ini dari segi software Nah, yang pertama itu Dari setting alamat IP address Nah, ini yang kemarin pernah Bapak Contohkan ternyata Bapak error ya Dalam pengiriman Apa Sample pengiriman file Oke Yang ada disini Kemarin Itu kalau tidak salah Tidak sukses ya Gagal Istilahnya disininya gagal ya Itu karena IP Adres bapaknya itu salah ya Tidak sesuai dengan Yang ada Terdaftar disini Ya Kalau tidak salah Ini yang ini salah Kalau tidak salah 7 atau 2 Kalau tidak salah ya Ini adalah Nomor IP addressnya Ini adalah nomor PCnya Ya, kalau disini PC 1 Pastikan Disininya itu PC 2 Jadi jangan bertabrakan Nanti kalau Ini PC 1 juga Ini PC 1 Ini PC 1 Apalagi kita mendaftarkan Membuat Membuat alamat IP PC yang tidak ada Misalkan PC Cuma 2 Tapi disini kita buat 10 Ya 8 Tidak sesuai Dengan yang disini Oke Bisa sebenarnya Cuma yang bagusnya Itu berurutan Biar tidak Bingung Oke Nah Disini kesalahan pada Setting Di CLI Nah Disini Disetting Di CLI Itu di Switch Nah CLI Disini ya Nah Itu Nah Disettingnya Tempat kita Buat VLAN Yang kemarin Ini Config Terminal Figure Itu harus Benar-benar Jangan salah Tulis sama sekali Misalkan Leptik KJ Kita buat Spasi Seperti kemarin Itu membuat Error Ya VLAN 10 Ini nama Namanya Ini Nama VLAN Nama VLAN VLAN 10 Nama VLAN Nya Ini Terus Angka Angka huruf VLAN Nya Nama VLAN Exit Exit Vokali Switch Nah Ini Pengecekan VLAN Yang sudah kita Buat Nomor 10 Leptik KJ Nomor Nomor Leptik KJ Nomor 10 Itu kantor Itu statusnya Aktif Nah Tapi dia Belum Nyambung Ke switch Belum sambung Ke switch Di portnya Belum nyambung Baru Disini Kita sambungkan VLAN VLAN Yang kita buat Tadi Ke switch Nah Mode access VLAN 9 Itu Sambung Ke FA01 VLAN 9 Interface Ke FA11 Nah FA11 FA01 Itu Yang disini Kemarin Ya Mana nih Oke Tunggu dulu Nah Konsol Internet 1 Oke Yang disini Oke FA01 Yang disini FA01 Oke Seperti itu Itu harus sama Disini Ya Nah Kesalahan pada tulisan Sudah Bapak jelaskan Nah Kerusakan pada software Misalkan Softwarenya Tidak Tidak terinstall Dengan penuh Artinya Korup ya Atau aplikasinya Softwarenya Bajakan Nah Kedua Itu kerusakan Pada Oh bukan Komputer Ini Tadi Itu yang Tadi Nah Slot Konektor UTP Nah Slot Konektor UTP Ini Seharusnya Masuk Ke Disini Tadi Slot Konektor UTP Masuk Disini Seharusnya Oke Bapak Pindahkan Dulu Ini Seharusnya Disini Nah Slot Konektor UTP Jadi Slot Konektor UTP Itu yang Ada Di Ini Yang Di Switch Ya Mana Switch Tadi Nah Yang Disini Ya Yang Disini Ataupun Yang Di Komputer Yang Disini Di Lubang Ini Ataupun Slot Konektor Lant Di Komputer Nah Yang Disini Ini Pada Komputer Ini Komputer Ini Laptop Sepertinya Nah Disini Nah Di Nomor 22 Ini Komputer Belakang Di Bagian Belakang Komputer Di ADMI Nah Disini Kemungkinan Biasanya Itu Terjadi Disini Nah Dislot Ini Suka Rusak Ataupun Kotor Misalnya Kebanyakan Kotor Jadi Kalian Harus Bersihkan Sampai Bersih Menggunakan Kuas Ataupun Ditiup Tapi Ditiup Itu Kurang Efektif Karena Kita Mengenuyup Itu Biasanya Suka Apa Ya Ludah Air liur Kita Ikutan Kesana Masuk Jadi Bukannya Membetulkan Tapi Malah Membuat Malah Makin Rusak Jadi Bagusnya Itu Dikuas Oke Disini Itu Itu Yang Di Hardware Jadi Yang Di Software Cuman Itu Doang Aplikasi Korup Seperti Bapak Bilang Tadi Instalnya Tidak Selesai Tidak 100% Jadi Akhirnya Filenya Korup Tidak Bisa Digunakan Atau Yang Kedua Terindikasi Virus Itu Bisa Jadi Aplikasinya Error Kalau Misalkan Laptop Kalian Terkena Virus Itu Malah Membuat Aplikasi Yang Ada Di Komputer Atau Laptop Kalian Itu Tidak Bisa Dijalankan Ini Gambar Setting Switch CLI Tadi Itu Jangan Sampai Salah Yang Seperti Ini Name Kantor Exit Exit Switch LAN Laptkj Dan Juga Disini Ada Lagi Pembuatan Filan Ini Tadi Istilahnya Membuat Rumahnya Dulu Isinya Isinya Baru Disini Nah Itu Interface Buat Gabungin Oke Mungkin Sampai Disini Aja Dulu Untuk Di Pembelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan Pada Hari Ini Bapak Harap Kalian Mencatat Semua Dari Apa Yang Bapak Sampaikan Malaupun Yang Bapak Paparkan Di PowerPoint Kali Ini Nah Untuk Informasi Untuk Minggu Depan Kita Itu Ulangan Ulangan Administrasi Infrastruktur Jaringan Itu Materinya Administrasi Tentang Ini Administrasi Infrastruktur Jaringan Dari Pertemuan 1 2 3 4 Yang Kemarin Penjelasan Yang Kemarin Dan Juga Yang Hari Ini Oke Mungkin Sekian Sampai Disitu Aja Untuk Di Video Pembelajaran Daring Kali Ini Terima Kasih Telah Memperhatikan Dan Mendengarkan Dan Sampai Jumpa Di Minggu Depan Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh